Terima kasih Anda masih bersama kami. Banjir kritik kriuh bermunculan menyambut aturan baru soal iuran program TAPERA. Sejak pekan lalu penolakan dan pertanyaan lebih banyak muncul ketimbang kejelasan soal program yang dijalankan oleh BP TAPERA ini. Dan polemik TAPERA bukan terkait aturan atau kebijakan, melainkan terkait waktu implementasi dan besaran iuran yang ditentukan oleh pemerintah. Namun implementasi TAPERA sebaiknya diimplementasikan secepatnya sehingga bisa membantu penyediaan rumah hingga 1 juta rumah yang bisa berdampak positif ke perekonomian Indonesia. Dan secara konsumsi masyarakat akan ada yang hilang karena ada bagian pendapatan yang disetorkan ke negara lewat TAPERA sehingga mengurangi konsumsi masyarakat. Dan langsung saja kita sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan Mika Rini, founder Mitra Rencana Edukasi. Selamat pagi, Bu Mika. Selamat pagi, Magi. Ya, Bu Mika, ini konsep TAPERA yang seperti menabung ini menuai kontroversi di masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang menyebut bahwa TAPERA ini layaknya menabung yang dipaksa begitu ya, Bu Mika. Nah, seperti apa perencana keuangan melihat hal ini? Ya, kalau saya melihatnya dari dua sisi ya, bahwa yang pertama TAPERA ini buat masyarakat berpenghasilan rendah akan membuka akses terhadap pembiayaan untuk membeli rumah pertama, yang mana rumah itu kan termasuk sandang pangan papanya, jadi memang harus punya. Tetapi di sisi lain, bagi yang sudah punya rumah kemudian diwajibkan mengikuti TAPERA, ini menjadi suatu yang sifatnya itu paksaan lah begitu, dipaksa menabung. Nah, melihat hal ini tentunya harus dipandang secara bijaksana ya, bahwa yang tadinya harusnya sukarela kemudian menjadi wajib, mungkin jika diperhatikan mengenai mengapa keberatannya ya, contohnya misalnya apakah menguntungkan kalau saya menabung melalui TAPERA, nah maka perlu diperhatikan tingkat pertumbuhan nilai investasinya sedapat mungkin memang sesuai dengan ekspektasi bagi mereka yang wajib gitu, yang sebenarnya tidak mau mengikuti tetapi menjadi wajib mengikuti TAPERA. Ya, itu dari ekspektasi dari nilai pertumbuhan investasi. Kemudian juga yang seringkali, yang isu yang seringkali muncul saat ini adalah mengenai bahwa apakah program ini, TAPERA ini akan amanah gitu, bahwa benar-benar nanti masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah, yang disubsidi oleh mereka yang sudah punya rumah, itu akan benar-benar mendapatkan haknya. Dan apakah nanti fasilitas-fasilitas TAPERA seperti tidak hanya mendapatkan KPR untuk rumah pertama, tetapi juga renovasi, tetapi juga nanti dana pensiun begitu usia 55 itu dapat diambil, itu benar-benar dapat menjadi kenyataan. Ya, Bu Mika, ini misalnya ya penghasilan keluarga tergolong pas-pasan dan memiliki banyak tanggungan. Apakah keberadaan TAPERA ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan deposito maupun investasi lain dalam setahun? Mana sebenarnya yang lebih menguntungkan? Kalau dibandingkan dengan deposito, maka tabungan TAPERA itu sebenarnya kan dia, cara pengelolaan dananya dengan konsep kontrak investasi kolektif. Ini yang saya pelajari dari pemerintah, dari Kementerian Perumahan Rakyat. Nah, kontrak investasi kolektif ini nanti dana masyarakat itu akan dialokasikan atau akan dikelola kurang lebih seperti reksa dana pasar uang. Jadi tidak hanya pada deposito, tetapi juga misalnya pada surat berharga negara, surat utang negara. Sehingga ada, kalau dari tingkat pertumbuhan investasi, itu bisa memberikan potensi lebih besar daripada deposito. Yang kedua dari unsur biaya, terutama pajak. Pajak penghasilan untuk deposito itu kena 20% jika masyarakat langsung menyimpan uangnya di deposito. Tetapi kalau kontrak investasi kolektif, dia akan kena pajaknya hanya 15% saja, jadi masih di bawah. Dari situ saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan besar akan memang dia memberikan tingkat pertumbuhan lebih tinggi di tapera dibandingkan dengan deposito. Jadi itu kalau dibandingkan dengan deposito, Mbak Megi. Baik, kalau misalnya dibandingkan dengan deposito, tapera ini sebenarnya lebih menguntungan. Nah, apakah konsep tapera yang merupakan tabungan ini mestinya bersifat sukarela ya, bukan kewajiban di tengah kondisi daya beli masyarakat yang semakin menurun karena tingginya harga pangan? Ya, jadi kalau namanya gaji ya, gaji itu pasti kita akan gunakan untuk kebutuhan biaya hidup kita. Saya sering mendengar bahwa berapapun sebenarnya gaji, nggak pernah cukup juga untuk berbagai kebutuhan biaya hidup. Jadi seringkali orang itu tidak mampu menabung karena kebutuhan biaya hidupnya itu jauh lebih besar. Lebih besar lah dibandingkan dengan gajinya. Nah, karena itu konsep menabung dipaksa ini bagaimana ya? Bisa jadi ya, bisa jadi memampukan orang yang tadinya 100% gajinya hanya untuk biaya hidup, akhirnya terpaksa dengan potongan itu, jadi bisa nabung. Nah, di sini perlu dilihat bahwa tidak semua masyarakat punya kondisi seperti itu ya. Terutama yang masyarakat yang berpenghasilan mahan, dia akan kehilangan begini. Yang namanya, ini baik yang berpenghasilan rendah maupun yang mapan ya. Ada yang dalam perencanaan keuangan itu istilahnya opportunity cost, jadi biaya peluang. Biaya peluang begini, bagi yang berpenghasilan rendah. Kalau gaji saya dipotong, maka saya tidak mampu membiayai suatu keperluan biaya hidup tertentu gitu ya. Sementara bagi masyarakat yang mampan, kalau saya dipotong 3%, gitu ya. Maka, uang saya itu yang tadinya saya bisa investasikan ke tempat lain, jadi harus masuk ke TAPERA. Nah, opportunity cost ini bagi kedua belah pihak, baik masyarakat berpenghasilan rendah, maupun masyarakat yang sudah mapan yang sama-sama wajib mengikuti TAPERA, itu yang perlu dikaji lagi oleh pemerintah. Baik, Bu Mika, kita mempunyai simulasi di sini bagi pekerja yang memiliki gaji OMR DKI Jakarta, yakni sekitar Rp5.067.381 dan IURAN TAPERA ini berkisaran di Rp150.000 per bulan, di mana para karyawan harus menanggung 2,5% atau Rp125.000 dan sisanya oleh pemberi kerja. Nah, kalau misalnya kita hitung ya, hampir 150 juta orang yang bekerja di Indonesia, dan ditambah warga negara asing juga, ekspat seperti itu, dan uang TAPERA ini jumlahnya fantastis, bisa puluhan triliun rupiah. Bagaimana sebenarnya pemerintah mengelola dana ini dari pandangan perencanaan keuangan? Pengelolaan, begini ya, kalau saya mendasari pada sifat manusia, begitu ada uang banyak itu kalau tidak punya perencanaan yang jelas uang itu untuk apa? Ya, maka memang bisa menjadi moral hazard ya, bisa menimbulkan moral hazard. Moral hazard itu rawan penyelewengan lah. Nah, karena itu memang penggunaan atau TAPERA ini memang perlu, bukan harus diawasi gitu ya. Bisa pemerintah dalam hal ini bisa meng-encourage gitu, atau membentuk sebuah asosiasi pengawasan dana bagaimana nanti dana TAPERA itu dikelola, dana TAPERA itu kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang tepat ya, kemudian juga risikonya perlu diminimalisir ya, jadi tidak asal mengelola dana investasi pada TAPERA kepada produk-produk investasi yang beresiko tinggi demi mendapatkan pertumbuhan tinggi ya. Jadi betul-betul antara nanti penyelenggaraan dari program TAPERA ini perlu diawasi bersama ya. Jadi pemerintah dalam hal ini perlu diawasi misalnya dengan adanya asosiasi Dewan Pengawas TAPERA yang di dalamnya mungkin merupakan campuran gitu dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemerintah sendiri, dari juga lembaga yang independen. Sehingga betul-betul berbagai fasilitasnya dan janji-janji TAPERA itu bisa sampai kepada seluruh masyarakat yang berkontribusi di dalamnya. Baik, Bu Mika, apakah TAPERA ini seharusnya seperti tabungan haji, di mana orang yang mau naik haji harus menabung dalam jangka waktu tertentu, dan bagi mereka yang berencana membeli rumah maka boleh menabung jika belum mampu membelinya secara tunai ataupun belum mampu mengikuti skema kepemilikan rumah secara komersial versi perbankan? Saya sih tidak menyamakan atau tidak mau ibaratkan ya dengan tabungan haji, karena tidak semua orang naik haji ya, tidak semua masyarakat Indonesia itu naik haji. Jadi mungkin kalau saya mau ibaratkan itu mungkin kepada tabungan persiapan pensiun ya. Bagi mereka yang sudah punya rumah, yang tidak perlu beli rumah lagi, lalu harus wajib mengikuti TAPERA, ini bisa dibaratkan dengan tambahan dana pensiun, di mana pada usia 55, dana TAPERA tersebut dapat dicairkan untuk menambah, menambah daripada bundi-bundi dana pensiunnya yang akan digunakan nanti untuk membiayai kehidupan pensiunnya dia. Bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan untuk membeli rumah pertama, dapat menggunakan, dapat nanti mendapatkan fasilitas bunga KPR yang ternyata dijanjikan itu akan lebih terjangkau dibandingkan kalau kita tidak mempunyai TAPERA. Sehingga mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bagi mereka yang kesulitan untuk mendapatkan KPR, karena mungkin dia bukan pekerja atau pegawai seperti, bukan pegawai tetapi dia pekerja lepas, dapat memanfaatkan akses KPR yang terjangkau ini. Demikian juga yang namanya kalau punya properti, punya rumah itu, biayanya itu tidak hanya pembelian saja tetapi juga ada renovasi. Nah di sini ada fitur TAPERA untuk pembiayaan renovasi rumah. Jadi kalau saya mau ibaratkan ini seperti dua hal ya, jadi ada untuk dana, tambahan untuk dana pensiun, yang ditambah lagi juga adanya akses terhadap pembelian KPR yang terjangkau, yang kedua akses terhadap kredit untuk renovasi rumah. Begitu Mbak Megu. Baik Bu Mika, semoga kebijakan TAPERA ini pemerintah bisa mengelolahnya dengan transparan dan juga tepat sasaran. Terima kasih Bu Mika yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.